yang ini hijau dengan hijau gelap jadi corak tengahnya hijau gelap halo teman-teman ketemu lagi dengan channel setiawan ap disini atau sap garden indonesia video hari ini saya akan membahas satu buah tanaman begonia lagi ini kalau di indonesia sering dinamai dengan begonia kleopatra ini juga walaupun ini bukan kleopatra sepertinya ya ini bintang hijau nih teman-teman kalau tapi ada kemiripan sedikit tapi nanti saya akan perlihatkan perbedaannya kita taruh aja disini nah ini adalah kita balik lagi ini begonia leopon begonia kleopatra ya dalam bahasa indonesia dalam bahasa asing sering disebut dengan begonia leopon tulisannya seperti ini teman-teman nah kedua begonia ini kelihatan mirip 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 banget kalau sekilas mirip banget ya teman-teman kita lihat bentuk daunnya kita lihat kedua perbedaan dari dua jenis begonia ini ini begonia leopon dan ini begonia voeclus ini begonia kleopatra dan ini begonia bintang hijau kalau dilihat dari daunnya bentuknya sudah beda ya ini juga menyerupai bintang tetapi dia tidak kurus gitu ya beda sama ini dia lebih runcing lebih kurus kemudian dari warna corak daun juga berbeda yang ini hijau dengan hijau gelap jadi corak tengahnya hijau gelap atau cenderung hitam dan ini hijau agak muda dengan warna pinggirannya coklat seperti itu itu adalah perbedaan pertama perbedaan kedua tadi perbedaan pertama bentuk daun perbedaan kedua warna daun perbedaan ketiga itu adalah batangnya kalau batang begonia kleopatra dia berwarna merah seperti ini tapi sama ditumbuhin bulu-bulu halus juga ditumbuhin aduh fokus ya ditumbuhin bulu-bulu halus seperti ini batangnya merah bulu-bulu halusnya warna putih sementara kalau begonia apa bintang hijau itu batangnya berwarna putih atau coklat ya sementara ada total-totalnya berwarna merah seperti itu nah itu adalah perbedaan ketiga untuk bagian belakang daun si begonia kleopatra dia warnanya lebih pucat lebih pucat ya teman-teman daripada di atasnya dia lebih pucat dan begonia ini juga sama lebih pucat tapi warna coklatnya lebih terang seperti itu untuk perbanyakan yang paling gampang tentu saja kita bisa memotong bagian ini batang yang sudah keluar ini ini ya yang di dekat jempol saya ini ini kita bisa potong disini kita potong disini jadi ini bisa satu batang ini bisa kita jadi tiga teman-teman gitu kemudian cara yang kedua adalah menggunakan stack daun dipotong segini kemudian kita tancapkan di media tanam tunggu dua minggu walaupun yang cara stack daun ini cenderung lama ya teman-teman lama-lama banget bisa sebulan baru bisa numbuh apa anakan daun baru seperti ini tapi kalau dari batangnya ini bonggolnya bisa lebih cepat seperti itu nah menurut teman-teman bagusan mana keleopatra keleopatra atau bintang hijau leopon atau foie close kalau saya secara secara pribadi lebih senang yang keleopatra atau leopon ya menurut saya warnanya lebih lebih bagus sih itu aja nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman ini dengan kedua cara yang tadi saya sebutkan oke saya akan potong bagian sini dulu ya teman-teman sorry gak kelihatan bagian sini ya oke teman-teman ini sudah saya siapkan tripodnya guntingnya yang pertama kita lakukan adalah kita memotong bagian ini ya teman-teman ya dari bagian sini akan saya potong segini satu kemudian bagian ini juga saya potong dua ya teman-teman yang ini saya biarkan dan yang ini yang kecil juga saya biarkan setelah itu kita menanam yang kecil dulu yang ini ya yang ini ini saya sudah siapkan polypacknya oke 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 tinggal dulu siapkan polypacknya kemudian saya beri motong ini akarnya usahakan tetap ada ya teman-teman ya setelah itu hanya seperti itu aja miring-miring gak apa-apa teman-teman setelah itu disiram sedikit disiram sedikit diletakkan di tempat yang kedua kemudian yang kedua yang besar ini bisa kita lakukan hal yang sama seperti ini ini kita tanam aja ya gak perlu dipolypack besar karena si begonnya ini memang gak membutuhkan media tanam yang sampai dalam ya teman-teman ya jadi cukup segini aja oke udah udah bisa gitu kemudian kita siram sedikit nah jadi seperti ini ya teman-teman perbanyakannya jadi dengan satu pohon tadi saya sudah membuat tiga dua ya sorry dua dan satu lagi harusnya adalah memotong daunnya tapi ini kebetulan polybagnya habis tapi caranya sama seperti video-video yang sebelumnya oke teman-teman kira-kira seperti itu aja video pendek kali ini itu adalah begonia cleopatra atau begonia leopon dan perbedaannya dengan begonia phobia view close atau bintang hijau berikut dengan cara perbanyakannya cara yang paling cepat dalam memperbanyak begonia oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan kirim komentar di bawah video ini terima kasih oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan AP undur diri sub indo by broth3rmax